25 November 2022 merupakan hari guru nasional dan diperingati setiap tahunnya. Namun kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinilai belum dikategorikan sejahtera sebab honor yang diterima para guru honorer masih rendah dan jauh dari yang diharapkan. Meski demikian para guru honorer ini tetap ikhlas mengabdi demi mencerdaskan anak bangsa. Bukan menjadi rahasia lagi, hingga saat ini honor yang diterima oleh para tenaga pendidik guru honorer di daerah khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih rendah dan jauh dari kata sejahtera. Meski demikian guru merupakan ujung tombak yang mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Hal ini pun dituturkan oleh Intan Lati Kasari, salah seorang tenaga guru honorer yang mengajar di SMP Negeri 2 Kuala Tunggal. Dirinya merasa bahwa hingga saat ini kesejahteraan guru belum dikategorikan maksimal sebab honor yang diterima guru setiap bulannya hanya berkisar Rp740.000 hingga Rp780.000. Ini merupakan gaji honor yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten. Sedangkan ada tambahan dari dana DAK atau dana BOS. Sehingga jika ditotalkan, setiap guru honorer dapat menerima Rp1.400.000 hingga Rp1.500.000 per bulan. Di momen Hari Guru Nasional ini, ia selaku guru honorer meminta pihak pemerintah Kabupaten dapat memikirkan nasib para guru honorer sebab ia sendiri telah mengabdi menjadi guru honorer di SMP II Kuala Tunggal selama 17 tahun. Kesejahteraan ya Pak ya, dari segi kesejahteraan. Lebih diperhatikan lagi, kami yang guru honorer ini digaji di dana BOS ini sekitar Rp798.000. Tapi ada juga bantuan dari Dinas Pendidikan. Itu Dinas Pendidikan GTT sama besarnya. Tapi besar harapan kami untuk kedepannya guru honorer di Kabupaten Tanju Jabung Barat. Ini lebih diperhatikan lagi. Sudah berapa tahun kita mengabdi, Kak, kalau untuk honorer? Kalau saya di sini, di SMP Negeri II Kuala Tunggal, semenjak tahun 2005 sampai sekarang 17 tahun, 11 bulan. Selain intan, ucapan serupa juga dikatakan Joko Waluyo. Ia berharap ke depan pemerintah dapat membuka formasi penerimaan P3K lebih banyak lagi, agar kesejahteraan para guru dapat meningkat. Kami ya terima kasih kepada pemerintah mengusulkan kegiatan ketiga K untuk terhadap kami yang guru honorer sudah lama mengabdi. Untuk kejahteraannya sendiri, kalau seandainya terdapat kami ada yang lolos, wah selangat, senanglah intinya kita membantu. Kami dapat dari segitu dari ganji, yaitu dari Dinas Pendidikan, Sampai, dan Abbas, dan Tunggu Selamat. Berarti rata-rata sekitar berapa per bulan? Per bulan itu kalau digabungkan, sama lah itu jadi Rp1.080.000. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jepung Barat, Zainul, mengatakan, setiap tahun, disdik menganggarkan dana Rp1,5 miliar yang diperuntukkan bagi 1.500 tenaga guru honorer yang ada di Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Dinas Pendidikan sudah beberapa tahun yang lalu sudah menganggarkan terkait dengan insentif jam tegak istilahnya, jam tegak. Per jam itu adalah Rp8.000. Sehingga kalau guru mengajar 24 jam, kurang lebih Rp780.000. Itu sumbangan dari APBD. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.